Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Di sana ia memohon agar Nona Luo bersedia menjadi gurunya Namun Nona Luo pun mengatakan jika Baizui tidak cocok untuk menjadi muridnya Tetapi Baizui tidak menyerah dan terus mengikuti kereta mereka Singkat cerita setelah sampai di Istana Raja Pil Kin Chen pun merasa jika Baizui sangatlah menderita baru-baru ini Dan berharap Nona Luo tidak akan mempermalukannya Melihat permohonan dari Tuan Putri Klan Malam Nona Luo pun setuju untuk menerima Baizui sebagai muridnya Seorang pelayan terlihat sedang merapikan tidur Sang Kaisar Namun tiba-tiba Kaisar terbangun dan ingin melihat Wu Wei Pelayan itu pun bergegas ke perguruan jiwa dan memberitahukan kepada Wu Wei tentang hal ini Yang membuat Wu Wei sangatlah terkejut mengetahui ayahnya telah terbangun Berbeda dengan Wei Tian yang menganggap hal itu hanyalah jebakan dari bupati Namun Wu Wei tak ingin melewatkan kesempatan itu Dan akan pergi ke Istana Kekaisaran Mendengar itu Wei Tian pun bersedia ikut bersamanya Di kediaman keluarga Ye Ji Or datang untuk bertanya tentang proses pemulihan dari Yukui Karena saat ini pasukan mereka sangat pasif dan belum bertindak menyerang perguruan jiwa selama Yukui terluka Di sana Ye Sang menyarankan agar mereka mengirim seseorang ke kota pedang untuk mendapatkan pedang cabang Agar kekuatan mereka bertambah untuk melawan perguruan jiwa Mendengar itu Ji Or pun merasa saran dari Ye Sang adalah ide yang bagus Tetapi sangatlah berbahaya dan beresiko Dan bertanya siapa yang akan memasuki kota pedang Dan Ye Sang mengatakan jika Yukui adalah orang yang tepat Karena memiliki kekuatan yang cukup besar untuk memasuki kota pedang Sedangkan di Istana Raja Pil, Nona Luo membawa Kinchen menemui leluhur Raja Pil Dan Nona Luo berharap jika Kinchen bisa membantu menghidupkan kembali rumput peri Agar mereka bisa memperpanjang hidup leluhurnya Tentu saja Kinchen yang baik hati pun setuju dan setelah itu Terlihat dia pun menghidupkan kembali rumput peri yang telah layu Terlihat Kinchen yang sedang berbaring di tempat tidurnya Namun ketika dia mendengar suara seruling yang merdu di luar jendela Ia pun memilih untuk keluar dan melihat pemain seruling itu Yang ternyata seruling itu dimainkan oleh seorang murid utama di Istana Raja Pil Yang bernama Lin Yu Di sana Lin Yu menjelaskan jika musik yang ia mainkan bernama terbang menelan kesepian Yang mana musik ini berkisah tentang sepasang kekasih yang dipaksa secara paksa Dan setelah itu Lin Yu pun kembali memainkan serulingnya Dan terlihat Kinchen sangat menikmatinya sambil mengingat kenangannya bersama Wei Tian Di sisi lain Wei Tian dan Wu Wei menyelinap ke istana dengan menyamar sebagai prajurit Dan pada akhirnya mereka pun melihat kaisar yang terbangun Di sana kaisar menyerahkan jabatannya kepada Wu Wei Dan meminta Wei Tian untuk membantu Wu Wei mengatasi kesulitan mendapatkan kembali istana kekaisaran Dari tangan bupati Namun tadi duga bupati membawa para pasukannya ke depan kamar kaisar Dan memerintahkan untuk menembakkan panah ke dalam kamar kaisar Dan membunuh semua orang di dalam kamar tersebut Saat itu sang kaisar harus tewas setelah terkena anak panah Tetapi Wei Tian dan Wu Wei berhasil melarikan diri dari sana Sedangkan Yukui dan yang lainnya tiba di luar kota pedang Dan Xeolan sempat khawatir jika Yukui tidak akan kembali dengan selamat Tetapi Yukui mengatakan jika ia tak takut akan kematian Dan setelah itu Yukui pun memasuki kota pedang Saat itu Yukui masuk dan bertekad untuk mendapatkan salah satu pedang cabang dari pedang iblis Hingga pada akhirnya ia pun berhasil mendapatkan pedang cabang Wu Wei yang terlihat merindukan ayahnya Fan Li dan Wu Wei Tian pun datang untuk mencoba menghiburnya Tetapi Wu Wei merasa jika dirinya sangatlah tidak berguna karena gagal menyelamatkan ayahnya Namun Wu Wei Tian merasa jika Wu Wei adalah putra makota yang benar-benar bertanggung jawab Dan tidak ada yang bisa seperti dirinya Dan pada saat itu Qin Yao dan Xiang juga datang untuk menghibur Wu Wei di sana Karena melihat begitu banyak teman yang bersedia untuk membantunya Dan terus menghiburnya membuat kesedihan dari Wu Wei mulai berkurang Di sisi lain jika saat ini Qin Chen sangatlah merindukan Wei Tian Sehingga Yutu pun memintanya untuk pergi menemukan Wei Tian Tetapi Qin Chen tidak mau membuat Wei Tian dalam masalah Dan ia juga sudah berjanji pada kaisar iblis untuk tidak menemui Wei Tian Setelah itu terlihat Baizu Wei datang menemui Qin Chen untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya Dan berharap agar mereka melupakan permusuhan mereka di masa lalu Sedangkan saat itu Qin Er berhasil ditangkap oleh Xiaolan dan pasukannya Di sana Xiaolan mengancam akan membuat Qin Er menderita Jika Qin Er masih bersikeras tidak mau memberitahunya tentang teknik langit kacau Tetapi Qin Er tetap saja menolak dan berpura-pura tak mengetahui tentang teknik tersebut Setelah itu bawahannya memberitahu Xiaolan jika kemungkinan Qin Er tidak membawa gulungan teknik itu Dan disembunyikan di pavilion Qin Yun Sehingga mereka pun berniat pergi untuk mencarinya Sedangkan Meng Yi bersama murid pavilion Qin Yun datang menemui Wei Tian Untuk memberitahu tentang mereka yang menerima pesan jika Qin Er telah ditangkap oleh Xiaolan Tetapi Meng Yi sempat heran mengapa hal itu bisa terjadi Karena selama ini pavilion Qin Yun dan negeri Suyun tak pernah mengalami masalah Dan menurutnya mereka sedang mengincar sesuatu pada Qin Er Dan ia pun meminta bantuan perguruan jiwa untuk menyelamatkannya Sehingga Wei Tian pun menyarankan kepada Ming Yi dan yang lainnya untuk menyelidiki keberadaan dari Qin Er Sedangkan dia dan Fan Li akan meminta bantuan kepada perguruan jiwa Setelah itu terlihat Rauhan curiga jika Qin Er ditangkap atas perintah dari Yukui Karena pastinya Yukui sangatlah membenci keluarga Bai Setelah Bai Sue melukainya Berbeda dengan Wei Tian yang merasa jika itu tak mungkin dilakukan oleh Yukui Kemudian saat Fan Li dan Rohan pun pergi Kepala perguruan datang memberitahu Wei Tian Jika Qin Er telah mendapatkan gulungan rahasia dari teknik Ildis Langit Kacau Yang kemungkinan Xiaolan mengincar gulungan tersebut Dan meminta Wei Tian untuk segera menyelamatkan Qin Er Karena semakin sedikit orang yang tahu tentang teknik itu Maka Qin Er akan semakin aman Setelah mengetahui jika Bupati telah membunuh Kaisar Qin Chuan pun memerintahkan semua pasukannya untuk segera bangkit Dan membantu Pangiran Wei untuk menyerang kota Kekaisaran Dan merebut tata dari Bupati Di sisi lain, Qin Er menggunakan sedikit kekuatan teknik Iblisnya Dan berhasil melarikan diri dari pasukan Xiaolan Namun setelah berlari dengan waktu yang lama Ia pun harus pingsan karena kelelahan Tetapi beruntungnya ia dilihat dan diselamatkan oleh tetua Yang Hong Sedangkan Liu Kui menggunakan pedang cabangnya Untuk membunuh senior Chumang Setelah itu terlihat Ya Sang menemukan jika Xiaolan telah terbunuh Dan para murid dari Xiaolan pun menyerahkan masalah itu Kepada keluarga Ye untuk diselidiki Lalu seorang pasukan pun datang untuk memberitahu Jika Xiaolan mati karena mengalami luka yang cukup fatal Yang disebabkan oleh serangan senjata biasa Berdengar itu kemudian Yukui diberitahu oleh murid-murid Xiaolan Jika sebelum kematian Xiaolan Ia berencana pergi ke pavilion King Yun Dan meminta para murid itu untuk mencari seorang wanita bernama King Er Yang menurut mereka adalah pembunuh dari Xiaolan Sedangkan Tetua Yang Hong melihat jika para murid pavilion King Yun diikat di pohon Dan terlihat pasukan keluarga Ye menjaga mereka Dan merasa jika keluarga Ye telah bekerja sama dengan negeri Suyun Ia pun kembali ke rumahnya dan meminta King Er untuk tetap tinggal di sana Selama beberapa hari lagi Tetua Yang Hong melakukan hal itu agar King Er tak tahu tentang murid pavilion King Yun Yang ditangkap oleh Yukui dan murid dari negeri Suyun Baizue yang merasa tidak enak badan Kemudian Lin Yu memeriksa denyut nadi Baizue dengan mengatakan Jika saat ini Baizue sedang hamil Yang membuat Baizue sangat terkejut Dan terlihat tak mau menerima kenyataan itu Di sisi lain Donaluo yang merasa jika Lin Yu sudah mencapai usia pernikahan Dia pun berharap muridnya itu bisa mendekati Qin Chen Dan menjadikannya sebagai istrinya Setelah itu Donaluo membunuh salah satu muridnya Karena menganggap murid itu tak berguna Dan kejadian itu pun tak sengaja dilihat oleh Baizue yang terlihat sangatlah terkejut Namun Donaluo menyadari hal itu dengan mengatakan kepada Baizue Jika dia melakukan tersebut untuk membangun kembali istana Raja Pil Di sana ia pun memutuskan untuk membiarkan Baizue pergi ke kota pedang Untuk mendapatkan pedang cabang Tetapi Baizue mengatakan jika dia sedang hamil Dan karena takut dibunuh Baizue pun terpaksa memberitahu Donaluo tentang identitas Qin Chen Sebagai wanita penjaga pedang Sedangkan King Er yang tersengaja mendengar orang yang lewat mengatakan Jika ada beberapa murid pavilion King Yun yang diikat di pohon Karena telah dituduh membunuh Xiaolan dari negeri Soyun Tentu saja King Er pun sangat terkejut dan bergegas ke sana Melihat King Er yang berada di sana Yukui dan yang lainnya pun langsung menghampirinya Dan bertanya siapa yang telah membunuh Xiaolan Tetapi King Er yang marah tak mau menjawabnya Dan terjadilah sedikit pertarungan Namun King Er berhasil dikalahkan Pada saat yang sama Fan Li dan Rohan pun datang ke sana Kemudian King Er pun memberitahu jika Xiaolan sangatlah licik Karena mengirim pasukan untuk menyerangnya Tentu saja murid dari negeri Soyun itu tidak percaya Yang membuat King Er tak punya pilihan lain Selain mengeluarkan teknik iblisnya We Tian tiba-tiba datang dan terlihat menangkap seseorang Dengan memberitahu mereka jika pembunuh Xiaolan adalah orang itu Orang itu pun memberitahu jika Xiaolan dibunuh atas perintah dari ketua mereka Setelah itu terlihat Yukui menghampiri We Tian Dan memperlihatkan pedang cabang yang telah dia dapatkan Dan saat ini We Tian pun tak akan bisa mengalahkannya Tetapi We Tian teringat tetua Qian Xing yang telah memberinya pedang mas Yang bisa menyelamatkannya pada saat yang kritis Kemudian ia pun menggunakan pedang itu untuk menyelamatkan teman-temannya Dan membawa mereka untuk melarikan diri Kemudian setelah melihat King Er yang sangatlah lemah Kepala perguruan berpikir jika meridian dari King Er telah hancur sepenuhnya Karena telah berlatih seni sihir secara waksa Dan menurutnya King Er sulit untuk diselamatkan Tetapi ada kolam peri di pavilion King Yun yang mungkin saja bisa menyelamatkannya Mendengar itu tetua Yang Hong pun menawarkan dirinya untuk mengantarkan King Er ke sana Kemudian di sana kepala perguruan memberitahu mereka jika mereka harus menemukan caranya Untuk menyembuhkan teknik iblis langit kacau pada King Er Karena akan sangat berbahaya jika banyak orang-orang yang tahu tentang teknik tersebut Setelah dibawa ke kolam peri untuk diobati Tetua Yang Hong pergi menemui pemilik pavilion King Yun untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya Tetapi dia menemukan jika pemilik pavilion ternyata adalah kekasihnya di masa muda Yang terlain adalah Nona Yusi Nona Yusi disena sangatlah marah pada tetua Yang Hong karena telah meninggalkannya di masa lalu Tetapi tetua Yang Hong menjelaskan bahwa pada saat itu Dia terluka parah setelah keluar dari kota pedang Dan saat sampai di rumahnya dia pun menemukan lukisan Nona Yusi Dan dia salah mengartikan makna dari lukisan tersebut Hingga pada akhirnya kemarin dia bertemu dengan Wei Tian yang membantunya untuk melihat makna dari lukisan itu Karena kesalahpahamannya itu ia pun sangat menyesalinya Di sisi lain Nona Luo memanggil Lin Yu untuk memberitahunya tentang Qin Chen Yang merupakan wanita penjaga pedang Dia berpesan kepada Lin Yu untuk terus mengawasi Qin Chen Dikarenakan mereka akan menggunakannya untuk mendapatkan pedang cabang dari pedang iblis abadi Dan lihat Lin Yu yang mendengar itu pun sangatlah khawatir dengan keadaan Qin Chen Sedangkan tetua Mu Qing yang sejak lama menyimpan dendam pada Wei Tian Dia pun meminta murid-muridnya untuk meletakkan pola suci yang dia buat pada dinding kota kekaisaran Yang mana itu adalah perintah dari bupati Kemudian Nona An pun secara diam-diam menemui Wu Wei untuk membahas penyerangan kota kekaisaran Karena ternyata Wu Wei telah menghubungi keluarga Qin di barat laut untuk membantu mereka Di sana Wu Wei meminta bantuan dari Pevilion Shen Bing untuk melihat Kuril Galaksi saat penyerangan Karena saat ini mereka telah bekerja sama dengan bupati Setelah itu tetua Mu Qing pun mengirimkan kristal pola suci kepada bupati Yang mana jika kristal itu dianjurkan maka kota kekaisaran akan hancur Yang membuat tak ada seorang pun yang berani untuk menentang bupati Tetapi karena Wu Wei masih hidup, bupati sangat khawatir dia akan menjadi ancaman untuknya Ia pun meminta pelayannya itu untuk memberitahu perintahnya kepada Ji Or Pergi ke perguruan Ji Or meminta Wu Wei untuk menyerah Jika mereka menolak, segera perintahkan Yukui untuk menghancurkan perguruan jiwa dengan pedang cabangnya Saat itu Qing Er telah pulih berkat kolam peri Meskipun dia harus membangun kembali meridiannya Tetapi karena itu Qing Er pun telah sepenuhnya menguasai teknik iblis langit kacau Qing Er pun sangat berterima kasih kepada Nona Yusi dan tertua Yang Hong atas bantuan mereka Dan dia berencana untuk turun gunung membantu Wei Tian Sedangkan Nona An menemukan peta formasi pola suci dari kuil galaksi Yang bertujuan menciptakan ledakan yang sangat besar saat inti formasi dibuka Yang telah lain adalah kristal yang diterima oleh bupati sebelumnya Di sana Nona An pun berencana untuk memberitahu Wei Tian tentang hal ini Agar Wei Tian bisa menemukan solusinya Qing Chen yang berencana untuk meninggalkan istana Raja Pil tetapi dihentikan oleh murid di sana Setelah itu terlihat Lin Yu memberitahunya jika leluhur Raja Pil akan segera bangun Semua orang sedang bersiap untuk bertemu dengan leluhurnya Karena sekarang Nona Luo sudah mengetahui identitas dari Qing Chen Sehingga dia ingin menggunakannya untuk memasuki kota pedang Dan mendapatkan pedang cabang dari pedang iblis abadi Tetapi di sana Lin Yu secara diam-diam berniat membantu Qing Chen untuk keluar dari istana Raja Pil Kemudian saat ini Wei Tian dengan hati-hati memahami misteri mantra similan roh dengan sempurna Di alam bawah sadarnya Wei Tian pun terus dibantu oleh seorang pria yang selalu saja muncul di alam bawah sadarnya Hingga pada akhirnya dia pun berhasil memahami mantra tersebut Dan selanjutnya Wei Tian pun harus belajar untuk mengadalikannya Keesokan harinya Jiyor dan Yukoi memimpin pasukan mereka untuk menyerang perguruan jiwa Tentu saja semua murid perguruan jiwa pun melawan mereka Dan terjadilah pertempuran di sana Wei Tian yang berhasil mengalahkan Yukoi tetapi dia harus pingsan Sehingga prajurit dari bupati pun pada akhirnya mengakui kekalahan mereka dan pergi dari sana Sedangkan Lin Yu memberitahu sebuah token pada Yutu Yang berguna seperti kunci untuk keluar dari formasi labirin dari istana Raja Pil Setelah Yutu pergi tiba-tiba Naluo muncul dan melihat Lin Yu yang gugup Pada awalnya Lin Yu tak mengetahui jika ia telah memberitahu Qin Chen tentang rencana mereka Tetapi karena terus didesak oleh Nuna Luo Lin Yu pun mengakuinya Nuna Luo kemudian memberitahu jika Qin Chen telah ia kurung di sebuah kamar Dan bahkan token yang sebelumnya tidak bisa membantu Qin Chen untuk melarikan diri Di sisi lain pasukan keluarga Qin Barat Laut akhirnya mendekati kota kekaisaran Tetapi mereka memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Karena bupati telah melakukan persiapan untuk menahan mereka Sedangkan bupati meminta Yemo untuk mencari cara menghentikan pasukan keluarga Qin Agar tidak menghancurkan upacara kenaikan tahtanya Saat itu Qin Chen telah telah diikat oleh Nuna Luo Tak lama kemudian Bai Zoe pun datang untuk meminta maaf kepadanya Dan memberitahu jika ia melakukan hal itu demi melindungi anak yang dikandungnya Sedangkan Wu Wei dan Qin Yao datang ke markas pasukan keluarga Qin Atas perintah dari tetua Qian Xing Untuk menjaga upacara kenaikan tata dari bupati Kemudian ketika Qin Chuan berada di dalam tendanya Wei Tian datang menemuinya untuk membahas tentang penyerangan mereka esok hari Yang mana mereka pun berencana menyerang kota dari dua arah secara bersamaan Sehingga cerita esok harinya terlihat semua pasukan keluarga Qin telah berkumpul Dan Qin Yao yang memimpin pasukan lain untuk menyerang kota kekaisaran dari dalam Berpindah ke gerbang yang terlihat dia memengenati bupati dan membuat gerbang untuk pasukan keluarga Qin Tetapi pada saat yang sama segel pedang iblis abadi telah hancur Yang membuat terjadi guncangan yang sangatlah besar Kepala perguruan tak punya pilihan lain selain membuka pintu masuk ke kota pedang Dan membiarkan Wei Tian masuk ke sana untuk mengendalikan pedang iblis abadi Tentara keluarga Qin berhasil memasuki istana dan mengepung bupati Di sana Wei membongkar semua kejahatan bupati yang telah membunuh kaisar Dan mencoba untuk merebut tata dari kaisar Tetapi bupati hanya tertawa dengan mengatakan dia tidak takut sama sekali Walaupun seluruh pasukan keluarga Qin telah menghubung kota kekaisaran Karena saat ini di seluruh kota penuh dengan formasi pola suci Yang bisa menghancurkan seluruh kota dalam sekejap Namun saat kristal itu terjatuh formasi pola suci tidak meledak Dan tiba-tiba King Er yang datang dengan mengatakan jika tetua Muging telah mati Sehingga formasi itu tidak akan meledak Karena mereka telah menukar kristal itu dengan kristal biasa Bupati pun menyadari jika dia telah gagal sepenuhnya Dia pun berusaha membongkar semua kejahatan dari Yemo Namun Yemo yang tidak ingin hal itu terjadi Dia pun menusuk bupati menggunakan pedangnya Sebelum kematiannya bupati pun tetap saja ingin menjadi kaisar Sedangkan Yemo berusaha meminta maaf atas semua kesalahannya Namun Wu Wei yang mengatakan semua kejahatan dari Yemo tidak akan dimaafkan Dan memerintahkan pasukannya untuk membawanya ke dalam penjara Sedangkan Wei Tian yang berada di kota pedang telah berhasil mengambil pedang iblis abadi Namun saat itu Wei Tian masih belum bisa mengendalikan pedang tersebut Dan Wei Tian masih berusaha untuk mengendalikannya Sehingga dia sedang menuju isana Raja Pil untuk menolong Kinchen yang berada di sana Kaisar iblis yang mengetahui tindakan Nonaluo Ia pun langsung ke sana dan berhasil mengalahkan banyak murid termasuk Nonaluo Sehingga ia menemukan tempat Kinchen ditahan Dan ia pun mulai bertarung dengan leluhur Raja Pil Di tengah pertarungan, Yutu pun berubah menjadi burung raksaksa Dan berusaha untuk menyelamatkan Kinchen yang berada di sana Namun sayangnya Yutu harus terbunuh dan Kinchen pun menyaksikan binatang Dan kesayangannya itu perlahan berubah menjadi benih bunga kembali Saat itu Kaisar iblis harus terluka parah karena pertarungannya melawan leluh Raja Pil Dan di sana Kinchen pun pada akhirnya memanggil Kaisar iblis sebagai ayahnya untuk pertama kalinya Sedangkan saat itu Wei Tian menyeret pedang iblis abadi menuju istana Raja Pil Dan terlihat dari belakang Yukui pun mengikutinya Kemudian Wei Tian dengan menggunakan pedang iblis itu untuk membuka pintu masuk istana Raja Pil Ia pun masuk ke sana dan melihat Kinchen yang sangatlah lemah Dia pun menggunakan pedangnya sehingga berhasil membunuh leluhur Raja Pil Tetapi karena pedang iblis yang terus saja berusaha mengendalikan tubuhnya Wei Tian kemudian memilih untuk pergi dari sana Sedangkan Yukui pada akhirnya menemukan Baizue Dan dia pun berniat untuk membunuhnya Tetapi pada saat itu King Er pun datang dan memberitahu Yukui Jika Baizue sedang mengandung anak dari Yukui Di sana Yukui masih tak percaya Kemudian memilih untuk pergi dari sana Saat itu kepala perguruan dan Mausang sangat khawatir dengan Wei Tian Kepala perguruan meminta Mausang untuk menemui tetua Qian Xing Untuk mencari cara mengetahui keberadaan Wei Tian saat ini Wei Tian yang dikalahkan oleh sifat iblis dari pedang iblis abadi Dan terlihat ia telah dikendalikan Tak lama kemudian King Er pun menemukan dan menasehatinya Untuk tidak terpengaruh oleh pedang iblis itu Namun Wei Tian malah menyerangnya Yukui pun telah datang dan berniat untuk menyerang Wei Tian yang akan pergi dari sana Tetapi tiba-tiba King Er muncul dan menahan serangan itu dengan tubuhnya Yang membuat King Er pun harus terbunuh Di sisi lain Wei berniat untuk pergi mencari Wei Tian Tetapi Qin Chuan sempat menahannya karena saat ini Wei adalah seorang kaisar Yang sepantasnya membereskan masalah kekaisaran yang telah diperbuat oleh bupati sebelum kematiannya Tetapi dia menyerahkan masalah itu kepada Qin Chuan Karena ia tetap ada keputusannya untuk menemukan Wei Tian Setelah itu terlihat Wei dan yang lainnya menemui kepala perguruan Dan mereka pun telah bersiap untuk berangkat menemukan Wei Tian Di sana kepala perguruan meminta tetua Qian Xing untuk tinggal di sini Sedangkan dia akan ikut bersama Wei dan yang lainnya pergi menemukan Wei Tian Kaisar iblis yang diberitahu bahwanya jika Wei Tian membawa pedang iblis abadi menuju kota pedang Medengar itu kaisar iblis khawatir jika pedang iblis abadi telah memimpin Wei Tian ke kota pedang Untuk memanggil pedang cabangnya yang sangatlah berbahaya bagi dunia Ia pun memanggil empat serikala iblis untuk pergi bersamanya ke kota pedang Qin Chen ingin ikut bersama kaisar iblis Tetapi kaisar iblis tidak setuju karena khawatir Qin Chen akan terluka Saat itu Bai Sue sangat marah pada Yukui karena telah membunuh King Er Yang tidak mempunyai kesalahan padanya Yukui pun hanya terdiam mendengar semua perkataan dari Bai Sue Kemudian saat Yukui sedang tertidur Bai Sue berniat untuk membunuhnya Tetapi dia mengurungkan niatnya itu kemudian pergi dari sana Membawa abu dari King Er pulang ke rumahnya di kota Tian Yong Saat ia telah sampai di rumahnya yang terlihat sangatlah sepi Bai Sue bertemu pamannya yang sangatlah sedih setelah mengetahui King Er telah mati Di sisi lain Wei Tian telah sampai di kota pedang yang seketika semua pedang cabang mulai berkumpul Dan terlihat terjadi fenomena di langit Bai Sue yang melihat fenomena itu Dia pun berniat pergi ke kota pedang karena dikhawatir dengan Wei Tian Sedangkan Qin Chen yang telah terbangun dari bingsahnya Dengan mengatakan kepada pelayan kaisar iblis Jika Wei Tian telah dikendalikan oleh pedang iblis abadi yang akan sangat membayangkan dunia Sudah sepantasnya dia yang merupakan wanita penjaga pedang Pergi ke kota pedang untuk menyelesaikan semua ini Saat itu kaisar iblis dan Pak Serigala juga telah tiba di kota pedang Bersamaan dengan datangnya kepala perguruan dan murid-murid lainnya Setelah mereka berkumpul Tiba-tiba pedang cabang membentuk formasi dan mulai menyerang mereka semua Yang membuat mereka harus kewalahan dalam menghadapinya Kemudian Yukui pun datang ke sana dan tetap pada keputusannya untuk membiarkan Wei Tian mati di sana Tetapi saat melihat Baizuwe yang terdesak Yukui pun tanpa ragu merelakan dirinya terkena serangan dari pedang cabang Demi menyelamatkan Baizuwe yang telah mengandung anaknya Sebelum kematiannya Yukui pun berpesan agar Baizuwe menjaga anak mereka dengan baik Setelah kekacauan itu Kepala perguruan dan kaisar iblis memutuskan untuk bergabung melawan pedang iblis Dan mereka pun bertarung melawan Wei Tian Tetapi Wei Tian dan pedang iblis Sabadi sepertinya telah bersatu Yang tentu saja membuat Wei Tian berhasil mengalahkan mereka satu persatu Saat itu pedang iblis berniat membunuh kaisar iblis menggunakan tangannya Tetapi Wei Tian terus saja berjuang keras untuk menahannya Dan ia pun tak berhasil yang membuat Wei Tian kembali dikendalikan oleh pedang tersebut Tak lama kemudian Kin Chen pun datang untuk membujuk Wei Tian Agar tidak dikendalikan oleh pedang iblis abadi Terlihat Wei Tian kembali berjuang agar tidak dikendalikan Dan saat itu Wei Tian pun berniat untuk bunuh diri agar pedang iblis ikut hancur bersamanya Namun disana Kin Chen langsung menyelamatkan Wei Tian Dengan mengatakan kepada Wei Tian jika sejak dulu Wei Tian terus saja melindunginya Dan sekarang adalah gilirannya untuk melindungi Wei Tian Dan Kin Chen pun harus mati di pelukan Wei Tian Wei Tian yang melihat Kin Chen telah mati olehnya Membuat dia sadar dan bisa mengendalikan pedang iblis abadi dengan sepenuhnya Kemudian tiba-tiba arwah Yutu muncul dengan mengatakan Jika dia punya cara untuk menghidupkan Kin Chen Yaitu menggunakan benihnya yang akan berubah menjadi pohon besar Dan saat itu juga Kin Chen harus tinggal di dalam pohon tersebut beberapa tahun Sehingga suatu saat nanti Kin Chen akan hidup kembali Setelah itu Wei Tian pun langsung meletakkan benih bunga Yutu di tepi sungai Yang seketika langsung berubah menjadi pohon besar Dan terlihat menarik Kin Chen ke dalam pohon tersebut Singkat cerita 3 tahun kemudian Wei Tian pun datang kembali ke tepi sungai itu untuk bertemu dengan Kin Chen Namun disana pohon tersebut telah menghilang Ia yang sudah putus asa pun bersedih mengingat kembali kenangannya bersama Kin Chen di masa lalu Saat itu ia sangat kesepian dari waktu ke waktu untuk menjalani hidupnya tanpa Kin Chen Namun tiba-tiba seorang wanita berjubah putih dengan membawa payung datang menemui Wei Tian disana Dan ternyata itu adalah Kin Chen Mereka yang bahagia pun langsung berperlukan Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir Kalian sungguh sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau request film selanjutnya Silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit orang dari Ning Ali Film Si Otong Undur Diri dan Salam Sundaners